Terkenang masa Aryonoah dan Luna Maya masih sehati, gaya pacaran kami seperti anak SMA. Meski sudah lama pisah hubungan Aryonoah dan Luna Maya masih saja terus diperbincangkan, keduanya bahkan kerap dicodoh-codohkan untuk balikan. Maklum Aryonoah dan Luna Maya memang sama-sama belum memiliki pasangan sampai saat ini, Aryonoah masih mendudak sementara Luna Maya tetap melajang. Hubungan Luna Maya dan Aryonoah memang sudah berakhir. Sedekadi lalu, Aryonoah putuskan menyudahi perasaannya pada Luna Maya. Padahal kabarnya hubungannya dengan Luna Maya direncanakan naik pelaminan. Namun sayang tampaknya rencana Aryonoah naik ke pelaminan dengan Luna Maya batal di tengah jalan. Saat masih Aryonoah dan Luna Maya pacaran, kabar soal rencana naik pelaminan memang sudah menyebar. Bahkan kabarnya Aryonoah sudah kenalkan Luna Maya pada Alia dan keluarga. Namun ternyata kabar ini dibantah langsung oleh Aryonoah. Bukannya tidak mau lamar Luna Maya, Aryonoah rupanya masih terganjal dengan gaya pacaran sang model. Melansir pemberitaan silam via grid.id, diakui Aryonoah dirinya sudah mengenalkan Luna Maya pada Alia. Alia yang selama ini berada dalam asuhan mantan istri pun tidak keberatan dengan sosok Luna Maya. Bisa dibilang, Alia sudah beri lampu hijau pada sang ayah untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Luna Maya juga sudah cukup dekat dengan Alia. Alia baik-baik saja, mereka sudah saling kenal kok tidak ada keberatan apapun dari Alia, ungkap Aryonoah. Meski demikian, untuk membawa hubungannya dengan Luna Maya ke jenjang pernikahan, Aryonoah masih ragu. Bukan karena tidak cinta, Aryonoah tidak ingin terlalu gegabah mengambil keputusan. Lagi pula, Aryonoah baru satu tahun cerai dari sang mantan istri, Sarah Amelia kala itu. Soal isu pertemuan keluarga dengan Luna Maya, Aryonoah membantah. Pentolan grup B Noah itu sebut tidak ada pertemuan keluarga dengan Luna Maya, bicarakan pernikahan. Sampai sekarang, belum ada yang namanya pertemuan keluarga. Aku juga belum bisa melihat kapan kami berdua siap melangkah ke arah yang lebih serius atau menikah, beber Aryonoah. Aryonoah bahkan mengaku belum tahu nasib hubungannya ke depan dengan Luna Maya. Gaya pacarannya dengan Luna Maya kala itu mengganjal Aryonoah untuk merencarakan hal serius. Kalau ditanya sekarang terus terang, aku pun belum tahu ke depannya bagaimana. Gaya berpacaran kami santai sekali seperti anak SMA saja, jawab Aryonoah sembari tertawa. Aryonoah berencana segera menikah. Belasan tahun setelah pisah dari Luna Maya, Aryonoah dikenal sebagai artis yang sangat hati-hati dalam berbicara di depan layar. Ia sangat menjaga omongannya saat menjawab hal-hal yang bersifat pribadi. Dalam banyak tayangan bincang-bincang atau wawancara, baik di televisi atau kanal Youtube, pria yang dijuluki si Lady Killer ini sangat menjaga apa yang disampaikannya. Tidak banyak memang orang-orang yang bisa membuat Aryonoah berbicara banyak terkait urusan pribadinya. Kalaupun ada, Judika dan Dumariris adalah dua di antara orang-orang yang tidak banyak itu. Justru, Judika dan Dumariris lah yang bisa membuatnya berbicara hal yang ternyata bisa jadi adalah kabar buruk bagi para kaum hawa fansnya Aryonoah. Dari obrolan ketiganya terungkap, rencana Aryonoah untuk segera menikah setelah 13 tahun menduda. Seperti kita ketahui, banyak orang sulit membantah betapa karismatiknya sosok seorang Aryonoah. Bagaimana tidak, sejak lajang hingga menjadi duda, ia kerap dikelilingi perempuan-perempuan cantik. Dari tan mantan kekasih Aryonoah pun adalah model. Namun demikian, setelah pernikahannya dulu kandas, tidak satupun wanita lagi kembali di persunting Aryonoah. Ia nampaknya menikmati kesendirianya. Selama belasan tahun, Aryonoah selalu menghindari pertanyaan soal pernikahan. Banyak orang menyangka Aryonoah masih jomblo. Ternyata, Aryonoah tidak benar-benar melajang dan menyandang status duda selama 13 tahun. Namun, baru kali ini dan kepada Judika dan Duma Riris, Aryonoah akhirnya mengakui dirinya memiliki rencana untuk menikah. Lebih mengejutkan lagi, Aryonoah kabarnya berencana untuk lepas lajang dalam waktu dekat. Ia pun mengungkap kriteria wanita yang sukai. Hal itu diungkap Aryonoah dalam tayangan Youtube D.A.D. Entertainment. Awalnya, Aryonoah mengaku hingga detik ini statusnya masih jomblo. Namun, saat ditanya tipe wanita yang disukainya, Aryonoah pun menjabarkan ciri-ciri calon istri yang diinginkannya. Aryonoah mengaku begitu tertarik melihat wanita yang menguasai hal-hal yang disukainya. Terlebih, soal menyanyi dan memasak. Boril suka cewek yang kalau lagi ngapain sih, tanya Duma Riris. Paling seneng kan ya kalau dia lagi menunjukkan kemampuannya. Kalau dia penyanyi ya pas lagi nyanyi, jago masak. Jelas Aryonoah. Kelewat tajir sampai sanggup gelontorkan puluhan juta demi koleksi mainan. Aryonoah mengaku pernah kilaf kuras isi dompetnya saat berburu gundam ke Jepang. Mendengar jawaban Aryonoah, Judika tidak benar-benar yakin mantan Luna Maya itu masih jomblo. Sebaliknya, suami Duma Riris percaya jika Aryonoah berencana untuk menikah dalam waktu dekat. Menariknya, tebakan Judika itu sama sekali tidak ditampik oleh Aryonoah. Ini pada tertutup nih, gue tahu Boril ada rencana dalam waktu dekat mau melangsungkan pernikahan. Masa sendiri melulu? Ada nggak rencananya? Cecar Judika. Kalau sendiri sebetulnya nggak mau, belum aja. Ya mau gimana? Jawab Aryonoah. Aryonoah mengaku, sebenarnya ia sudah ada rencana untuk menikah. Ia akan menikah ketika semua pekerjaannya selesai. Sekarang rencana panjangnya itu setelah album keluar, kita lakukan ini itu. Terus abis selesai pekerjaan ini, gue akan melakukan hal ini nikah. Jelas Aryonoah seperti yang dikutip dari Nova.id. Namun lantaran pandemi, pekerjaan terhambat dan rencana menikahnya pun tertunda. Tetapi sekarang, mau lakukan pekerjaan aja tertahan karena pandemi. Ya berarti rencana gue menikah tertahan lagi pungkasnya. Luna Maya dapat kejutan ulang tahun sebut Ariel Noah, benarkah sang mantan jadi kadu terindah? Luna Maya mendapatkan kejutan ulang tahun ke-38. Nama Ariel Noah disebut-sebut, benarkah sang mantan jadi kadu terindah? Wanita yang lahir di Bali tersebut merayakan ulang tahunnya pada Kamis 26 Agustus kemarin. Wanita yang kerap dipanggil Mbak Bulan itu tidak pelak mendapat banyak doa dan ucapan selamat dari para penggemar serta sahabat-sahabatnya. Sebagaimana diketahui, Luna Maya dikenal mempunyai geng persahabatan yang terdiri dari sejumlah publik figur. Geng yang dinamai mentari ceria itu ada Melanie Ricardo, Iwet Ramadhan, Ayu Dewi, dan Edric Chandra. Di momen spesial tersebut, sahabat-sahabat Luna Maya tentu ingin memberikan sesuatu yang berkesan pada sang artis. Sampai jumpa di video selanjutnya.